Pendekar gelandangan jilid 10. Hwasyo itu segera menghampirinya, bagaikan mencengkeram anak ayam saja ia tangkap tubuh perempuan itu, mengempitnya di bawah ketiak dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Semua orang yang telah menyaksikan keganasan serta tenaga alamnya yang luar biasa, siapakah yang berani menghalangi tingkah lakunya itu? Meskipun harus mengempit tubuh seseorang, langkah si Hwasyo masih tetap cepat dan tegap, dalam waktu singkat ia telah menyusul rekan-rekannya, berpaling, menyengir dan melewati pekbok sekalian, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan. Jangan-jangan Hwasyo itu sudah edan, Ching Chua mengemukakan pendapatnya dengan alis matu berkerut. Dengan dingin pekbok menjawab, pada dasarnya dia memang telah mengidap penyakit edan, setiap 2-3 hari, dia mesti menyalurkan hajatnya itu dengan seorang perempuan cantik Tapi perempuan yang dibawanya tadi seperti Sinona cantik yang kita persoalkan barusan, seru Suzuko. Kanyo tidak mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba dia percepat larinya menyusul ke depan. Tentu saja Suzuko tak sudi ketinggalan, ia pun mempercepat langkah kakinya menyusul rekannya itu. Tiba-tiba dari depan lorong sebelah depan sana berkumandang jeritan ngeri yang memilukan hati, tampaknya suara jeritan itu mirip sekali dengan jeritan dari si Hwasyo. Menanti semua orang menyusul ke situ, tubuh si Hwasyo yang beratnya mencapai ratusan kati itu sudah digantung orang di atas sebuah pohon besar. Matanya melotot keluar, selananya basah kuyuk, air mata, ingus, air liur, air seni dan kotoran manusia sama-sama mengalir keluar dengan derasnya, hal ini menimbulkan bau busuk yang bisa dicium orang dari jarak yang amat jauh. Hwasyo itu bukan saja berkekuatan dasyat, ilmu guakang yang dimilikinya pun tidak jelek, tapi dalam sekejap metu ia telah mati digantung orang di atas pohon, sementara pembunuhnya sudah tidak nampak lagi batang hidungnya. Pek bok memutar tangannya menggenggam kencang gagang pedangnya, peluh dingin telah membasahi telapak tangannya, sambil tertawa dingin tiada hentinya ia berseru, bagus, bagus, suatu gerakan tubuh yang sangat cepat cincoa mengerutkan pula dahinya. Tak pernah ku sangka kalau di sekitar tempat ini masih terdapat seorang jago seliai ini, caranya turun tangan ternyata lebih buas dan keji daripada kita tingjilang membungkukan badannya, seakan-akan ia merasa sangat mual dan tak tahan lagi ingin tumpah. Sementara itu Hoto sedang mengerang penuh kegusaran, hei, kalau kau memang bernyali untuk membunuh orang, kenapa tidak berani untuk unjukkan diri dan berjumpa dengan locu sekalian suasana dalam lorong itu tetap sepi, hening dan tak kedengaran suara apa-apa, bahkan sesosok bayangan manusia pun tak tampak. Yang dikuatirkan Suzuko ternyata bukan persoalan tersebut, tiba-tiba ia bertanya, kemana perginya si nona cantik itu sekarang semua orang baru mengetahui bahwa perempuan yang dikempit oleh si Hwasyo tadi sekarang telah lenyap tak berbekas, tongkat baja yang tak pernah dilepaskan si Hwasyo walaupun sedang tidur pun kini telah lenyap tak berbekas. Mungkinkah perempuan yang cantik dan bahenol itu sesungguhnya adalah seorang jago lihai yang sengaja menyembunyikan kepandainya? Bab 12. Serba bertentangan. Toh atau keduduk di atas kursi berlapiskan kulit harimau yang secara khusus didatangkan dari kantornya. Memandang tujuh jago yang berada di hadapannya, ia mengangguk terus sambil tersenyum, rupa-rupanya kehadiran jago-jago tersebut sangat memuaskan hatinya. Tentu saja senyuman ramah menghiasi pula ujung bibir tiok yapcing, asal toh atau kegembira, dia pasti gembira pula. Namun pekbok sekalian tampaknya tak mampu tertawa menyaksikan kematian si Hwasyo dalam keadaan mengerikan, perasaan semua orang mulai tak enak dan tak nyaman, sesungguhnya siapa yang telah membunuhnya? Mungkinkah perempuan itu sengaja menyaru sebagai babi untuk mencaploh harimau? Ataukah di sekitar tempat itu masih terdapat jago-jago lihai lainnya? Tiok yapcing tersenyum, katanya, konon begitu masuk ke dalam kota, kalian lantas melakukan beberapa peristiwa yang menggemparkan seluruh kota? Sungguh bagus sekali sedikit pun tidak bagus, jawab pekbok dengan nada dingin. Tapi sekarang setiap penduduk kota tak seorang pun yang tidak tahu kalau kalian semua betul-betul lihai pekbok tutup mulutnya rapat-rapat, semua rekannya tutup pula mulut mereka rapat-rapat, meskipun setiap orang memiliki seperut penuh air getir, namun tak segumpal pun yang mampu ditumpahkan keluar. Sebenarnya mereka semua memang ingin menanamkan sedikit pengaruhnya dengan melakukan beberapa peristiwa yang brutal dan hebat di dalam kota, siapa tahu rekan mereka justru malah mampus secara aneh dan misterius. Seandainya peristiwa ini sampai diceritakan keluar, bukankah tindakan tersebut sama artinya dengan meruntuhkan semangat sendiri dengan mengunggulkan orang lain? Tiba-tiba Hu Tao merawung keras, sungguh menjengkelkan kenapa saudara Hu Tao marah-marah tanpa sebab, dengan seramah mungkin Tiok Yap Chin bertanya. Baru saja Hu Tao ingin berbicara, ketika dilihatnya pekbok dan Chin Chua semuanya sedang mendelik arahnya, cepat-cepat ia berubah ucapannya dengan berseru, Aku suka marah-marah, kalau lagi gembira hatiku, aku pun akan marah-marah sendiri. Oh oh, itu lebih bagus lagi, teriak Tiok Yap Chin semakin tertawa lebar. Apanya yang bagus, dengan geramnya Hu Tao melototkan sepasang matanya lebar-lebar. Dengan mengandalkan tabiat saudara yang suka marah-marah, hal ini sudah cukup untuk memecahkan nyali orang tetapi aku justru tak pernah marah-marah, Selah Ting Jilong dari samping. Ini pun bagus sekali apanya yang bagus di waktu tenang bagaikan seorang perawan, dikala bergerak selincah kelinci, kalau di hari-hari biasa tidak diumbar, sekali diumbar pasti mengejutkan hati orang Ting Jilong segera tertawa. Tampaknya apapun yang bakal kami katakan, kau selalu mempunyai kemampuan untuk memuji dan mengumpah kami semua. Ehem, rupanya dalam bidang ini kau memang memiliki kepandayan yang bisa diandalkan Tiok Yap Chin ikut tersenyum pula. Aku sih tidak memiliki kepandayan hebat seperti kalian semua, aku tak lebih hanya mengandalkan sedikit kepandayan semacam ini untuk mencari sesuat nasi, selama ini Toa Tau ke hanya mendengarkan pembicaraan mereka dengan senyuman di kulum. Tiba-tiba ia bertanya, apakah kalian telah datang semua sudah, jawab pek bok. Tapi seingatku rasanya orang yang kuundang kali ini seluruhnya berjumlah sembilan orang. Ehem, memang sembilan orang kemana perginya yang dua lainnya sekalipun mereka berdua tidak datang juga sama saja, ucap pek bok dengan suara dingin. Oh ya asal kami bertujuh telah datang, sekalipun hendak melakukan pekerjaan apapun sudah terlebih dari cukup untuk menghadapi akit juga lebih dari cukup untuk menghadapi manusia macam apapun, kekuatan kami sekarang sudah lebih dari cukup Toa Tau ketertawa. Aku tahu belakangan ini ilmu pedang toti yang telah peroleh kemajuan yang amat pesat, sedang kepandayan dari beberapa rekan lainnya juga telah mendapat kemajuan yang hebat, cuma ada satu persoalan yang masih juga membuat hatiku tak tenang persoalan apakah itu sambil tersenyum Toa Tau ke segera memberi tanda, dua orang laki-laki kekar segera muncul dari luar pintu sambil menggotong sebuah Toya Sian Chang yang terbuat dari baja murni. Paras muka Pekbok berubah hebat. Paras muka setiap anggota Hekset ikut berubah pula. Ujar Toa Tau ke, aku rasa Toya Sian Chang ini pasti kalian kenali, bukan mereka tentu saja kenali benda itu, sebab itulah senjata andalan dari Toh Hwesio, dengan metu kepala mereka sendiri pernah disaksikan berpuluh-puluh orang tewas di ujung Toya tersebut. Konon Toya Sian Chang ini selamanya tak pernah berpisah dengan Toh Hwesio barang sejengkal pun, kenapa pada saat ini bisa berada di tangan orang lain, kata Toa Tau ke. Pintu justru ingin bertanya kepadamu, dari mana kau dapatkan Toya Sian Chang tersebut, seru Pekbok dengan paras muka berubah. Ada seseorang yang sengaja menghantarnya kemari, ia minta kepadaku agar mengembalikannya kepada kalian sekarang di manakah orang itu masih berada di sini di mana itu dia, ada di situ Toa Tau ke menuding ke belakang, semua orang segera mengalihkan sinar matanya ke arah mana yang ditunjuk, Tampaklah seseorang berdiri di luar pintu. Itulah seorang perempuan yang montok, cantik dan bahenol. Ternyata di abukan lain adalah nyonya muda yang pernah ditemui di rumah pemintalan suiteks yang tadi. Mungkinkah perempuan ini betul-betul adalah seorang jago lihai yang sengaja menyembunyikan kepandaian silatnya dan sanggup menggantung mati Toa Hwasyo di atas pohon dalam waktu singkat. Siapapun tak dapat melihatnya, siapapun tak akan mempercayainya, tapi mau tak mau mereka harus mempercayainya juga. Tiba-tiba Kanyo berpekek keras, tubuhnya bergelinding di tanah sambil menubruk ke depan, tiga batang bintang baja disambit ke muka dengan kecepatan luar biasa. Tubuh sinyonya muda itu bergelit ke samping dan menyembunyikan diri ke belakang pintu. Sekali lagi Kanyo meraung keras, lalu roboh terjengkang ke atas tanah, tiga batang senjata rahasia berbentuk bintang menancap di atas dadanya, itulah senjata rahasia yang ia lepaskan sendiri. Paras muka pekbok berubah menjadi pucat ia seperti mayat, Sekujur tubuh rekan-rekannya telah menjadi dingin pula seperti es sesosok bayangan manusia muncul kembali pelan-pelan dari balik pintu, dialah sinyonya muda yang baru saja melahirkan anak itu. Dengan terkejut Suzuko memandang ke arahnya, lalu bergumam seorang diri dengan suara lirih, Nona cantik ini ternyata betul-betul bukan Nona untuk menghibur diri, dia adalah seorang siluman perempuan nyonya muda itu berpaling ke arahnya lalu tertawa manis. Sukakah kau dengan siluman perempuan, tegurnya? Sekalipun suaranya kedengaran agak gemetar, tapi senyumannya itu sungguh manis dan menawan hati. Sepasang mata Suzuko berubah menjadi merah padam seperti api yang menyala, sambil menggenggam kencang gagang samurainya, selangkah demi selangkah ia maju ke depan. Hati-hati, Pekbok segera memperingatkan. Sayang peringatan itu datangnya agak terlambat, Suzuko telah merentangkan sepasang tangannya sambil menubruk ke depan, dia hendak memeluk perempuan itu ke dalam rangkulannya. Ternyata ia menubruk tempat kosong. Tubuhnya muda itu telah menyurut kembali ke balik pintu. Baru saja ia hendak menyusulnya, tiba-tiba jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang lagi memecahkan kesunyian, selangkah demi selangkah ia mundur ke belakang. Sebelum orang lain sempat menyaksikan raut wajahnya, mereka telah menjumpai sebagian ujung golok menongol di balik punggungnya, darah segar berhamburan memenuhi seluruh lantai. Menunggu ia roboh tertelentang di atas tanah, semua orang baru dapat lihat jelas senjata tersebut. Ternyata senjata itu adalah sebilah samurai yang panjangnya delapan depa, senjata itu menusuk dari dadanya hingga tembus di punggung dan senjata itu bukan lain adalah senjata andalannya sendiri. Sekali lagi sinyonya muda itu munculkan diri di depan pintu, lalu menatap mereka lekat-lekat. Di balik biji matanya yang indah dan jeli, terpancarlah perasaan sedih, marah dan ngerinya. Kali ini tak ada orang yang berani maju untuk melancarkan tubrukan lagi, bahkan paras muka Tiok Yap Ching pun ikut berubah sangat hebat. Hanya tuh atau ke seorang yang tenang dan wajahnya sama sekali tak berubah, ujarnya dengan suara hambar, manusia macam beginikah yang secara khusus kau undang untuk melindungi keselamatan jiwaku. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Tiok Yap Ching. Tiok Yap Ching menundukkan kepalanya rendah-rendah, ia tak berani buka suara. Dengan mengandalkan kepandayan mereka semua, sanggupkah akib dihadapi paras muka Tiok Yap Ching telah berubah menjadi pucat. Tia seperti mayat, kepalanya semakin ditundukkan rendah-rendah. Tau atau kemenghela nafas panjang ujarnya, coba lihatlah, untuk menghadapi seorang perempuan saja mereka tak mampu, mana mungkin, tiba-tiba pek-bok menukas pembicaraannya yang belum selesai itu, kedengaran ia membentak keras, sobat, kalau toh sudah datang kemari, kenapa masih bersembunyi terus di luar pintu? Tidak beranikah kau untuk menampilkan diri siapa yang sedang kau ajak berbicara, Tau atau ke segera menegur. Sahabat yang berada di luar pintu apakah di luar pintu ada sahabatmu? Tanya Tau atau ke lagi. Pelan-pelan ia menggelengkan kepalanya, lalu menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Pasti tidak ada, aku berani menjamin di luar pasti tak ada sahabatmu. Suasana di luar pintu memang amat sepi dan tak kedengaran suara jawaban. Satu-satunya orang yang berdiri di luar pintu tak lain adalah nyonya muda dari rumah pemintalan kain itu. Kalau tadi dia masih sanggup untuk membunuh dua orang dengan mempergunakan senjata andalan mereka sendiri, maka sekarang ia kelihatan ketakutan setengah mati. Pekbok tertawa dingin, ia segera memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bertindak. Tim Jilong dan Chin Chua segera melayang ke tengah udara, satu dari kiri yang lain dari kanan, mereka menerobos keluar lewat daun jendela, gerakan tubuhnya sangat enteng dan lincah persis seperti seekor burung walet yang sedang terbang. Bersamaan waktunya Houtou menggerakkan pula kampaknya, sambil meraung kerasia ikut menerkam ke depan. Bayangan manusia berkelebat lewat, tiba-tiba saja Hekui telah mendahului di depannya. Tapi sinyonya muda itu telah lenyap tak berbekas. Keempat orang itu bekerja sama dengan bagus dan ketatnya, kiri kanan depan belakang semuanya melakukan gerakan hampir bersamaan waktunya, baik di belakang pintu ada orang yang bersembunyi atau tidak, perduli siapapun orangnya, dengan kepungan semacam ini rasanya sulit bagi orang itu untuk meloloskan diri. Terutama sekali pedang dari Hekui, tusukan mautnya yang menembusi tenggorokan belum pernah kehilangan sasarannya. Tapi aneh sekali, sudah sekian lama keempat orang itu keluar dari ruangan, akan tetapi suasana di luar sana tetap tenang dan hening, sama sekali tak kedengaran sedikit suara pun. Tanpa sadar pekbok meraba gagang pedangnya, peluh dingin telah mengucur keluar membasai jidatnya. Pada saat itulah, belakang-belakang, daun jendela sebelah kiri ditumbuk hingga terbuka lebar, sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam. Hampir bersamaan waktunya daun jendela sebelah kanan pun terpentang lebar, lagi-lagi sesosok bayangan manusia melayang masuk ke dalam. Kedua orang itu mencapai permukaan tanah hampir bersamaan waktunya. Bera-a-a-ak, seperti dua buah karung guni yang berat mereka terbanting keras-keras di tanah. Ternyata kedua orang itu bukan lain adalah Chin Choa serta Ting Jilong yang telah menyusup keluar selincah burung walet itu. Di saat tubuh mereka roboh terkapar di tanah, Hu Tao dan Hekui telah kembali pula, cuma saja si Hu Tao pulang tanpa kepala dan Hekui betul-betul sudah menjadi kui, setan. Batok kepala Hu Tao dipengal oleh senjata kampaknya sendiri, sedang pedang Hekui sudah tidak berada dalam genggamannya lagi, cuma di atas tenggorokannya kini sudah bertambah dengan sebuah lubang besar yang mengucurkan darah segar. Tangan pekbok masih menggenggam gagang pedang, sementara peluh dingin yang membasai jidatnya mengucur keluar bagaikan curahan hujan deras. Dengan hambarto atau keberkata, bukankah semenjak tadi telah kukatakan bahwa di luar pintu tak ada sahabatmu, kau tidak percaya, nah, sekarang tentunya kau sudah paham bukan bahwa di luar situ paling banter hanya satu dua orang utusan dari neraka yang akan merenggut nyawa kalian semua otot-otot hijau di tangan pekbok yang menggenggam pedang telah menonjol semua seperti ular melingkar, tiba-tiba ia berseru, bagus, bagus sekali suaranya berubah menjadi sangat parau, terusnya, sungguh tak ku sangka dengan gigi membalas gigi, dengan darah membalas darah telah datang kau keliru besar, tiba-tiba dari luar pintu berkumandang suara tertawa dingin yang amat singkat. Apakah yang datang adalah mawoto asian seng? Kali ini tebakanmu benar pekbok segera tertawa dingin, tidak ada hentinya. Bagus, kepandaian bagus, dengan cara yang sama melakukan pembalasan yang sama. Kalian memang tidak malu menjadi keturunan keluarga buyung di wilayah Kang Lam ketika menyinggung soal keluarga buyung dari Kang Lam, tiba-tiba dari luar pintu berkumandang suara geraman gusar seperti oman binatang buas yang sangat mengerikan. Cahaya pedang di balik pintu berkelebat lewat, tebuk telah meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa, cahaya pedang bagaikan selapis mega melindungi seluruh tubuhnya. Tio Kiyap Ching tidak berani ikut keluar, ia berdiri kaku tanpa bergerak barang sedikit pun jua, ia pun tidak melihat jelas orang di luar pintu itu, hanya tahu-tahu terdengar suara, kereek serentetan cahaya tajam meluncur datang dan menancap di atas dinding, ternyata cahaya tersebut adalah sebagian ujung pedang yang patah. Menyusul kemudian, kereek. Kereek kembali ada tiga kutungan pedang melayang masuk dan menancap di atas dinding. Kemudian selangkah demi selangkah pek-bok mudur kembali ke dalam ruangan, mukanya pucat tia seperti mayat, pedang dalam genggamannya kini tinggal gagang pegangannya saja. Dengan suatu gerakan yang luar biasa, pedang panjangnya yang terbuat dari baja murni itu tahu-tahu sudah dikutungi menjadi beberapa bagian. Di luar pintu kedengaran seseorang tertawa dingin, kemudian berkata, sekalipun tidak mempergunakan ilmu silat ke keluarga buyung, aku toh masih tetap dapat membunuhmu pek-bok ingin mengucapkan sesuatu, tapi ditahan kembali, mendadak ia muntah darah segar, sewaktu tubuhnya roboh di atas tanah, paras mukanya yang pucat pias itu kini telah berubah menjadi hitam pekat. Toh atau ketersenyum, pujinya, kepandayan itu memang bukan kepandayan dari keluarga buyung, inilah ilmu pukulan heksah ciang, pukulan pasir hitam sungguh tajam sepasang matamu, puji orang yang ada di luar pintu. Kali ini aku benar-benar telah merepotkan mau toh asian seng dari luar pintu mau toh asian seng menjawab, kalau hanya untuk membunuh beberapa orang manusia bangsa tikus begini mah, bukan terhitung merepotkan, coba kalau berganti ciu ji yang melakukan pekerjaan ini, mungkin orang-orang itu akan mampus lebih cepat lagi apakah ciu ji siang seng dengan cepat akan sampai pula di sini, toh atau ke kembali bertanya. Ya, dia pasti akan datang toh atau ke menghembuskan nafas panjang, katanya, ilmu pedang ciu ji siang seng memang tiada bandingannya di dunia ini, sudah lama aku mengaguminya meskipun ilmu pedangnya belum tentu sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini, namun tidak banyak jumlah orang yang bisa menangkap permainan pedangnya toh atau ketertawa terbahak-bahak. Mendadak ia berpaling ke arah tiok yap cing yang berada di sisinya. Paras muka tiok yap cing telah berubah menjadi pucat keabu-abuan, ia benar-benar merasa takut sekali. Sudah kau dengar semua pembicaraan itu, tegur toh atau kekemudian. Sudah, sudah ku dengar semua dengan bersedianya mau toh asian seng dan ciu ji siang seng membantu usaha kita, bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi si akit untuk merenggut selembar nyawaku ya, benar, tiok yap cing membenarkan. Toh atau kemendengus dingin, kembali ujarnya dengan hambar, bila kau menginginkan pula nyawaku, aku rasa hal ini pun tak bisa kau laksanakan dengan gampang aku, tiba-tiba toh atau kemenarik muka, katanya dingin, maksud baikmu dapat ku pahami, tapi seandainya aku benar-benar mengandalkan perlindungan dari beberapa orang jago silat yang kau undang itu, hari ini selembar jiwaku pasti sudah melayang tiok yap cing tak berani bersuara. Ia berlutut terus tanpa bergerak, berlutut dengan tubuh tegak lurus, berlutut di hadapan toh atau ke. Sekarang ia baru merasa bahwa orang ini ternyata jauh lebih lihai daripada apa yang dibayangkan semula. Toh atau ke sama sekali tidak memandang lagi ke arahnya, bahkan sekejap pun tidak, sambil ulapkan tangannya ia berseru, kau telah lelah, lebih baik pergilah tinggalkan tempat ini. Tiok yap cing tidak berani melakukannya. Di luar pintu telah siap menunggu seorang utusan dari neraka yang akan merenggut nyawa orang, tentu saja ia tak berani keluar dari situ secara sembarangan. Tapi dia pun tahu, setiap ucapan yang telah diutarakan oleh Toh atau ke merupakan perintah, jika ia berani membangkang perintah Toh atau ke berarti hanya kematian yang akan diterima olehnya. Untunglah pada saat semacam itu, tiba-tiba dari halaman luar kedengaran seseorang berteriak keras, akit telah datang. Malam itu malam yang dingin sekali. Angin dingin berhembus kencang dan menggoyangkan ranting serta daun. Pelan-pelan akit berjalan menembusi lorong sempit itu. Setelah bulan berselang, ketika ia sedang berjalan melewati lorong sempit IEU, masih tidak tahu jalan yang manakah yang bakal ditempuh olehnya. Tapi sekarang ia telah mengetahuinya, manusia macam apakah dia, harus pula melewati jalan yang macam apa pula, sekarang di hadapan matanya hanya ada satu jalan yang bisa dilewati, padahal hakikatnya ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali melalui kenyataan tersebut. Ketika pintu gerbang dibuka lebar, tampaklah sebuah jalan terbentang jauh ke depan, jalan itu penuh berliku-liku dan menembusi semak melukar. Seorang pemuda yang tampan, halus dan sopan berdiri serius di tepi pintu, dengan sikap yang sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat. Ia menegur, engkau datang untuk mencari siapa mencari tol atau ke kalian, jawab akit. Pemuda itu mendongakan kepalanya memandang sekejap wajah orang itu, tapi dengan cepat ia menunduk kembali sambil berbisik, dan saudara adalah aku adalah akit, akit yang tak berverguna sikap si anak muda itu jauh lebih hormat dan sopan lagi, dengan cepat katanya, tol atau ke sedang menunggu di ruang kebun, silahkan. Akit menatapnya tajam-tajam, mendadak ia bertanya, dahulu, rasanya aku belum pernah berjumpa denganmu ya, belum pernah siapa namamu aku bernama Xiaote. Tiba-tiba ia tertawa dan menambahkan, akulah yang lebih pantas disebut Xiaote yang tak berguna, sebab aku benar-benar tak berguna. Xiaote berjalan di muka membawa jalan, sedang akit pelan-pelan mengikuti di belakangnya. Dia tak ingin membiarkan pemuda itu berjalan di belakangnya. Ia telah merasakan bahwa Xiaote yang tak berverguna mungkin berkali-kali lipat lebih berguna daripada siapapun juga. Selesai menelusuri halaman sempit itu, ia telah menyaksikan hancuran daun jendela, yang berada di sebelah kiri ruangan. Di balik daun jendela, seakan-akan ia menyaksikan ada cahaya golok yang berkilauan. Golok tersebut berada di tangan Tio Kiyap Ching. Barang siapa berani melanggar perintah Tsu Tauke, dia harus mati. Tiba-tiba Tio Kiyap Ching mencabut keluar samurai yang menancap di atas tubuh Suzuko, sekalipun harus mati, ia merasa lebih baik mati di tangan sendiri. Tangannya secepat kilat di balik dan golok itu dibacokan ke atas enggorokan sendiri. Mendadak, teriying, percikan bunga api berhamburan keempat penjuru, ternyata golok yang berada di tangannya telah dihajar sampai mencelat dari genggamannya dan, Tio Kiyap Ching menancap kembali di atas daun jendela. Sebutir batu kecil ikut rontok pula ke tanah mengikuti kejadian tadi. Tio Kiyap Ching mencabut keluar dari tangan Tsu Tauke segera tertawa. Suatu kekuatan sambitan yang hebat, tampaknya Akit benar-benar sudah datang belum habis perkataan itu, ia telah melihat si Akit. Walaupun sudah tidur seharian penuh, lagi pula tidur dengan pulas sekali, Akit masih merasa agak lelah. Suatu perasaan lelah yang muncul dari dasar hatinya, seakan-akan dalam hati kecilnya telah tumbuh bibit rumput yang sangat beracun. Pakaian yang ia kenakan masih merupakan pakaian kasar yang dekil dan penuh tambalan itu, mukanya yang pucat telah dipenuhi cambang hitam, bukan saja ia kelihatan sangat lelah, tua dan lemah lagi, bahkan rambutnya sudah lama tak pernah dicuci. Meskipun demikian, sepasang tangannya sangat bersih dan rapi, kukunya dipotong pendek, teratur dan rapi. Toa Tauke sama sekali tidak memperhatikan sepasang tangannya. Kaum lelaki memang jarang sekali memperhatikan tangan pria lainnya. Dengan sinar matu yang tajam ia memperhatikan wajah Akit dari atas sampai ke bawah, ia sudah memperhatikannya berulang kali, tiba-tiba tegurnya, kau yang bernama Akit-Akit berdiri ogah-ogahan di situ, sedikit pun tidak memberikan reaksi apa-apa, pertanyaan yang tak perlu jawaban tak pernah ia menjawabnya. Tentu saja Toa Tauke mengetahui siapakah dia, tapi ada satu hal tidak ia pahami. Mengapa kau menyelamatkan orang ini orang yang dimaksud tentu saja Tiok Yap Ching? Yang ku selamatkan bukan dia, jawab Akit. Kalau bukan dia lantas siapa si boneka kelopak matu, Toa Tauke mulai menyusut kecil, katanya lagi, oh 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 oh, jadi lantaran si boneka berada di tangannya, maka kematiannya berarti pula kematian bagi si boneka dengan sinar matu setajam semilu ditatapnya wajah Tiok Yap Ching lekat-lekat. Kemudian ujarnya lagi, tentu saja kau juga tahu bukan, bahwa ia tak akan membiarkan kau mampus Tiok Yap Ching tidak menyangkal. Dadu sudah dilempar, angka sudah tertera, sandiwara ini tidak penting dilangsungkan lebih jauh, dan apa yang diperankan pun sudah waktunya untuk berakhir. Sekarang, satu-satunya perbuatan yang bisa ia lakukan adalah menunggu lemparan dadu dari Akit, dia ingin tahu angka berapa yang akan diperolehnya. Sekarang ia sudah tidak berkeyakinan lagi untuk mempertaruhkan bahwa Akit pasti akan menangkan pertarungan ini. Toa Tauke menghela nafas panjang, katanya, selama ini aku selalu menganggapmu sebagai orang kepercayaanku, sungguh tak kusangka kalau selama ini kau hanya bersandiwara saja di hadapan mukaku ya, peranan yang bagus kita perankan sesungguhnya adalah peranan yang saling bermusuhan, Tiok Yap Ching mengakuinya. Oleh karena itulah sebelum sandiwara ini berakhir, di antara kita berdua harus ada seorang yang mampus lebih dahulu, ujar Tauke kembali. Seandainya sandiwara ini harus dilangsungkan mengikuti skenario yang telah kususun, maka yang bakal mampus seharusnya adalah kau, Tiok Yap Ching menyengir. Dan sekarang Tiok Yap Ching tertawa getir, sahutnya, sekarang perananku sudah berakhir, yang memegang peranan penting dalam permainan sandiwara sekarang adalah akib peranan. Apakah yang ia perankan sekarang peranannya adalah seorang pembunuh, sedang orang yang akan dibunuhnya adalah kau, Toa Tauke segera berpaling ke arah akib, lalu tanyanya dengan suara dingin, apakah kau hendak memerankan perananmu itu lebih jauh? Akib tidak menjawab. Secara tiba-tiba saja ia merasakan adalah hawa pembunuhan yang amat hebat, bagaikan jarum yang tajam sedang menusuk punggungnya. Hanya pembunuh yang benar-benar ingin membunuh orang serta mempunyai kemampuan yang meyakinkan untuk membunuh orang, baru akan memancarkan hawa pembunuhan semacam ini. Tak bisa diragukan lagi saat ini ada manusia semacam ini yang berada di belakang punggungnya, bahkan ia mulai merasakan pula bahwa kulit tubuh bagian tengkuknya secara tiba-tiba mulai mengejang keras dan membeku. Tapi ia tidak berpaling. Sekarang, walaupun ia hanya berdiri senaknya dengan gaya yang santai, sesungguhnya semua anggota tubuhnya dan seluruh kulit badannya berada dalam keadaan siap-siaga penuh, sedikit pun tiada titik kelemahan. Asal ia berpaling, maka posisi semacam itu tak akan bisa dipertahankan lagi, sekalipun hanya keteledoran yang amat sedikit saja, akibatnya akan memengaruhi juga kelangsungan hidupnya. Ia tak boleh memberikan kesempatan semacam ini kepada pihak lawan. Pihak lawan jelas sedang menantikan kesempatan semacam itu, hampir setiap orang yang hadir dalam ruangan itu dapat merasakan hawa pembunuhan yang amat mencekam itu, pernapasan semua orang nyaris terhenti, sementara peluh sebesar kacang telah membasai jidatnya. Akib belum juga berkutik, malah hujung jari pun sama sekali tidak bergerak. Bila seseorang yang dengan jelas mengetahui bahwa ada orang hendak membunuhnya, tapi ia masih bisa berdiri tak berkutik, boleh dibilang setiap urat syaraf di tubuh orang ini pasti sudah berhasil dilatihnya hingga lebih tangguh dari kawat baja. Sekarang akib malahan memejamkan sepasang matanya. Orang yang hendak membunuhnya berada di belakang punggung, ia tak usah memperhatikannya dengan mata, sebab dia tak akan melihatnya. Yang penting, ia harus memperhatikan kekosongan dan konsentrasi pikirannya. Tentu saja orang itu pun seorang jago tangguh, hanya seorang jago tangguh yang punya pengalaman ratusan kali pertarungan serta membunuh orang dalam jumlah yang tak terhitung baru akan memiliki kesabaran dan ketenangan seperti ini, sebelum kesempatan yang dinantikan tiba, dia tak akan turun tangan secara gegabah. Kini suasana di sekeliling tempat itu menjadi hening dan sepi, bahkan hembusan angin pun seolah-olah ikut terhenti. Butiran keringat sebesar kacang kedelai mengalir keluar melewati ujung hidungnya dan membasahi seluruh tubuh to atau ke. Ia biarkan keringat itu mengucur keluar, ia tidak berusaha untuk menyekanya. Kini tubuhnya ibarat sebuah anak panah yang sudah berada di atas gendewa, bukan saja tegang dan serius, makan pikiran lagi. Ia betul-betul tidak habis mengerti, mengapa kedua orang itu bisa bersikap begitu sabar dan tahan uji. Ia mulai tak mampu mengendalikan perasaannya, tiba-tiba tegurnya, tahukah kau bahwa di belakang punggungmu ada orang yang siap membunuh dirimu? Akhid tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bergerak. Tahukah kau siapakah orang itu, kembali to atau ke menegur? Akhid tidak tahu. Dia hanya tahu entah siapapun orang itu, sekarang dia pasti tak akan berani untuk turun tangan. Mengapa kau tidak mencoba untuk berpaling dan memeriksa sendiri, siapa gerangan orang itu, to atau ke mendesak lebih lanjut? Akhid tidak berpaling tapi membuka sepasang matanya lebar-lebar, karena secara tiba-tiba ia merasakan kembali sebelum hawa pembunuhan yang amat dasyat. Kali ini hawa membunuh itu datangnya dari depan. Ketika ia membuka matanya, maka tampaklah seseorang berdiri di depan sana agak jauh dari posisinya, orang itu bertubuh jangkung, memakai dandanan seorang tosu, menggembol pedang, bermuka pucat dan memancarkan keangkuhan yang luar biasa. Sepasang alis matanya yang tebal hampir bersambungan antara yang satu dengan lainnya, wajah semacam ini penuh memancarkan rasa benci dan dendam yang luar biasa. Ketika Akhid membuka matanya, ia segera berhenti bergerak. Ia telah menyaksikan seluruh jiwa, semangat dan tenaga tosu itu telah terhimpun menjadi satu, bila semua kekuatan tersebut dilontarkan keluar maka akibatnya akan sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia sendiri pun tak berani sembarangan bergerak, di awasinya sepasang tangan Akhid lekat-lekat, mendadak ia bertanya, mendadak ia bertanya, mengapa kau tidak membawa serta pedangmu itu? Akhid hanya membungkam, tidak berkata apa-apa. To atau ke tidak dapat mengendalikan rasa sabarnya, ia berseru. Apakah kau tahu kalau senjata andalannya adalah sebilah pedang tosu itu mengangguk? Ya, dia memiliki sepasang tangan yang bagus sekali to atau kebelum pernah memperhatikan sepasang tangan Akhid, hingga kini ia baru mengetahui bahwa tangannya dengan orangnya betul-betul sangat tidak serasi. Tangannya terlalu bersih, terlalu rapi dan terawat. Inilah kebiasaan kami, tosu itu menerangkan lagi. Kebiasaan apa kami tidak akan menodai pedang kami sendiri oleh karena itu tangan kalian harus selalu bersih, dan terawat rapi tosu itu mengangguk. Ya, kuku kami pun harus digunting pendek-pendek, sahutnya. Kenapa sebab kuku yang terlalu panjang hanya mengganggu kita sewaktu memegang pedang, asal pedang sudah berada di tangan, maka kami tidak akan membiarkan benda apapun mengganggu kita ya, ini memang suatu kebiasaan yang baik, kata to atau ke. Tidak banyak orang yang mempunyai kebiasaan baik seperti ini, sambung si tosu. Oh ya, bila ia bukan jago pedang yang sudah punya pengalaman menghadapi beratus-ratus kali pertarungan, tak nanti kebiasaan baik semacam ini akan berlangsung. Lama orang yang bisa dianggap Chiu Ji Sian Seng sebagai jago pedang, sudah pasti merupakan seorang jago yang lihai dalam menggunakan pedang ya, sudah pasti. tapi berapa banyakkah manusia yang bisa lolos dari ujung pedang Chiu Ji Sian Seng dalam keadaan hidup? Tidak banyak, Chiu Ji Sian Seng kelihatan amat bangga. Ia sombong tentu saja, karena mempunyai alasan untuk bersikap demikian. Selama setengah abad berkelana dalam dunia persilatan, seluruh wilayah Kang Lam telah dijelajahi olehnya, dari sepuluh orang jago pedang terlihai di wilayah Kang Lam, ada tujuh orang di antaranya telah ia jumpai, tapi belum pernah ada seorang pun di antara mereka yang bisa menyambut ke tiga puluh jurus serangannya. Ilmu pedangnya bukan saja aneh dan ganas, kecepatan serta reaksinya pun luar biasa sekali, jauh di luar dugaan siapapun. Ketujuh orang jago pedang yang tewas di ujung pedangnya rata-rata tewas karena sebuah tusukan yang mematikan, terutama sekali Hang Lui Semci, tiga tusukan kilat angin geledek, dari santian Tui Hang Kiam, pedang kilat pengejar angin, Bwe Cugi, betul-betul merupakan kepandayan yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Ketika ia membunuh Bwe Cugi, jurus serangan itulah yang dipergunakan. Ketika Bwe Cugi menyerangnya dengan jurus Hang Lui Semci, maka dengan mempergunakan jurus serangan yang sama ia melancarkan serangan balasan. Kalau ilmu pedang seseorang bisa disebut sebagai santian Tui Hang Kiam, pedang kilat pengejar angin, maka kecepatannya bisa dibayangkan betapa hebatnya. Akan tetapi ketika ujung pedang Bwe Cugi masih berada tiga inci dari tenggorokannya, pedangnya yang dilancarkan belakangan ternyata telah menembusi tenggorokan Bwe Cugi lebih dahulu. Ada seorang anak buah tol atau ke yang mengikuti jalannya pertarungan itu dengan metu kepala sendiri, menurut laporannya, tusukan pedang yang dilancarkan Ciu Ji Sian Seng itu ternyata tak seorang pun yang mengetahui bagaimana caranya ia turun tangan. Sekalipun ada empat puluhan orang jago lihai dunia persilatan yang hadir di situ, semua orang hanya merasakan berkelebatnya cahaya pedang, tahu-tahu darah segar telah membasai seluruh pakaian Bwe Cugi. Oleh sebab itulah tol atau kemenaruh kepercayaan penuh terhadap orang ini, apalagi sekarang masih ada satu-satunya keturunan dari keluarga buyung yang bernama Maohit Leng mengadakan kontak dengannya. Sekalipun Maohit Leng tidak akan turun tangan paling tidak ia dapat membuyarkan perhatian akit. Padahal hakikatnya menang kalahnya pertarungan ini sudah ia tentukan semenjak dulu. Duduk di atas kursi kebesarannya yang berlapiskan kulit harimau, perasaan tol atau ketenang dan mantap bagaikan Bukit Taisan, katanya sambil tertawa, sejak Chia Sam Sawya dari Sien Kiam San Cheng ditemukan mati, Yan Capsa membuang pedangnya ke sungai, jago pedang manakah di dunia ini yang sanggup menandingi Chiu Ji Sian Seng? Apabila Chiu Ji Sian Seng menginginkan papan nama emas Tianhi Tif It Kiam dari keluarga Chia itu, hakikatnya tak lebih hanya tinggal soal waktu saja dikala sedang gembira, ia tak pernah lupa memuji orang lain dengan kata-kata yang indah, sayangnya ucapan tersebut tak didengar sama sekali oleh Chiu Ji Sian Seng. Begitu mendengar nama Chiu Ji Sian Seng, tiba-tiba saja kelopak mati akit berkerut kencang, seakan-akan ditusuk oleh sebatang jarum secara tiba-tiba, sebatang jarum beracun yang telah berubah menjadi merah karena darah dan dendam sakit hati. Chiu Ji Sian Seng sama sekali tak kenal dengan pemuda Rudin yang berwajah layu itu, bahkan berjumpa pun tak pernah. Ia tidak habis mengerti kenapa orang ini menunjukkan sikap seperti itu. Ia tak menyangka kalau orang ini bisa menunjukkan reaksi seperti itu lantaran mendengar namanya. Ia hanya mengetahui satu hal. Kesempatan baik baginya telah datang. Bagaimanapun tenang dan mantapnya seseorang, apabila secara tiba-tiba mengalami rangsangan yang jauh di luar dugaan dari luar, maka reaksinya akan berubah menjadi lambat. Sekarang tak bisa disangka lagi kalau pemuda ini telah mengalami rangsangan tersebut. Dendam sakit hati, kadangkala merupakan juga suatu kekuatan, suatu kekuatan yang menakutkan sekali, tapi sekarang mimik wajah yang ditampilkan akit bukanlah dendam sakit hati, melainkan suatu penderitaan, suatu kesedihan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Luapan emosi semacam ini hanya bisa membuat orang menjadi lemah dan tak bertenaga saja. Chiuji Siam Seng sama sekali tak ingin menunggu sampai akit betul-betul roboh tak bertenaga, ia sadar jika kesempatan baik ini hilang, maka selamanya tak akan datang kembali. Pedang samurai sepanjang delapan dipamilik Suzuko masih memantek di atas daun jendela. Tiba-tiba Chiuji Siam Seng mencabutnya secara kilat dan melemparkannya ke arah akit. Dia masih mempunyai sebuah tangan lain yang menganggur. Pedang yang tersoran di punggungnya itu tau-tau sudah diloloskan dari sarunya. Berhasil kah akit menyambut pedang samurai yang dilemparkan ke arahnya? Chiuji Siam Seng telah mempersiapkan sebuah serangan mematikan yang benar-benar luar biasa. Sekarang ia sudah punya keyakinan yang kuat. Akit telah menyambut samurai tersebut. Sebenarnya pedang yang ia pergunakan adalah sebilah pedang yang panjangnya dari gagang pedang sampai ke ujung pedangnya hanya 3 depa 9 inci. Gagang samurai ini sendiri panjangnya sudah mencapai 1 depa 5 inci. Biasanya para busu dari negeri Houseng, Jepang, memegang samurai-nya dengan kedua belah tangannya. Mereka mempunyai gerakan jurus golok yang jauh berbeda dengan jurus-jurus golok daratan Tionggoan, apalagi dibandingkan dengan ilmu pedang. Dengan samurai di tangan, maka keadaannya ibarat tukang besi menempa baja dengan pena, sastrawan melukis dengan palu, daripada ada lebih baik sama sekali tidak ada. Tapi ia menyambut juga pedang samurai itu. Ternyata ia seakan-akan kehilangan kemampuannya untuk melakukan penilaian, ia tak dapat melakukan penilaian apakah tindakannya ini betul atau salah. Pada saat ujung jarinya tangannya menyentuh gagang pedang samurai itu, cahaya pedang telah membelah angkasa dan meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Pedangnya yang 3 depa 7 inci itu sudah menguasai seluruh ruang geraknya, itu berarti pedang samurai yang 8 depa panjangnya itu tak mungkin bisa digunakan lagi. Cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu ujung pedang itu telah tiba di atas tenggorokan akit. Tiba-tiba akit menggetarkan tangannya, kereek, tiba-tiba saja pedang samurai itu patah menjadi dua bagian. Ya, pedang samurai itu patah menjadi dua bagian dari tempat di mana terkena sambitan batu itu. Batu tersebut tepat menghajar di bagian tengah tubuh pedang samurai itu. Ketika ujung samurai yang 3 depa panjangnya itu rontok ke tanah, segera muncul kembali ujung golok yang panjangnya 3 depa. Ujung pedang dari Ciuji Sian Seng ibaratnya ular berbisa telah menerobos masuk kemari, jaraknya dengan tenggorokan tinggal 3 inci saja, hak kekatnya tusukan itu memang suatu tusukan yang tepat dan mematikan. Sejak dari mencabut golok sampai melontarkannya ke depan, mencabut pedang serta melancarkan serangan, setiap tindakan serta perbuatannya semua dilakukan dengan perhitungan yang masak serta sasaran yang tepat. Sayang sekali ada satu hal yang tidak ia perhitungkan. Teriying, percikan bunga api memancar keempat penjuru, tahu-tahu kutungan pedang samurai itu telah menyongsong pedangnya, bukan mata pedang yang diarah melainkan ujung pedangnya. Tak ada orang yang bisa menyongsong datangnya ujung pedang yang sekarang menusuk tiba dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat itu. Tak ada orang yang bisa melepaskan serangan dengan begitu cepat dan begitu tepatnya, mungkin bukannya sama sekali tak ada orang, mungkin saja masih ada satu orang. Tapi mimpit pun Ciuji Sian Seng tidak menyangka kalau akitlah orangnya. Begitu ujung pedangnya bergetar, ia segera merasakan ada semacam getaran yang sangat aneh menyusup masuk lewat tubuh pedangnya, menembusi tangan, lengan dan bahunya. Kemudian ia seolah-olah merasa ada segulung angin berhembus lewat. Kutungan pedang samurai di tangan akit ternyata berubah menjadi segulung angin yang berhembus lewat pelan-pelan. Ia dapat menyaksikan kilatan pedang samurai itu, dapat merasakan pula hembusan angin itu, tapi ia sama sekali tak tahu bagaimana caranya untuk menghindari dan menangkis datangnya ancaman tersebut. Ketika angin berhembus datang, siapakah yang mampu menghindarinya? Siapakah yang tahu angin itu akan berhembus datang dari mana? Tapi ia tidak putus asa, karena dia masih ada seorang teman yang sedang menanti di belakang akit. Sebagian besar orang persilatan selalu beranggapan bahwa ilmu pedang yang dimiliki Chiu Ji Sian Seng jauh lebih hebat daripada kepandayan Mao Toa Sian Seng, ilmu silatnya jauh lebih menakutkan daripada ilmu silat Mao Toa Sian Seng. Hanya dia seorang yang tahu bahwa pandangan semacam ini sesungguhnya suatu pandangan yang bodoh sekali dan menggelikan, dan hanya dia seorang pula yang tahu seandainya Mao Toa Sian Seng menginginkan jiwanya, ia akan memperolehnya cukup dalam satu jurus belakang. Serangannya baru benar-benar merupakan suatu jurus serangan yang mematikan, ilmu pedang yang dimilikinya baru betul-betul merupakan suatu ilmu pedang yang menakutkan sekali, tak seorang pun manusia yang dapat menilai kecepatan dari jurus serangan tersebut, tak ada pula orang yang tahu sampai di manakah kekuatan serta perubahan gerakan yang dimilikinya, sebab pada hak kekatnya belum pernah ada orang yang sanggup menyaksikannya. Sudah banyak tahun ia hidup bersama dengan Mao Toa Sian Seng, sudah seringkali mereka menontang bahaya maut bersama, hidup gembira bersama, tapi bahkan dia sendiri pun hanya sempat melihat satu kali saja. Ia percaya asal Mao Toa Sian Seng melancarkan serangan tersebut, kendatipun akit masih sanggup menghindarkan diri, tak nanti ia memiliki sisa kekuatan untuk melukai orang. Ia percaya sekarang Mao Toa Sian Seng pasti sudah melancarkan serangannya, sebab di saat yang amat kritis itulah ia mendengar seseorang membentak keras, ampuni selembar jiwanya. Diiringi bentakan tersebut, desingan angin segera terhenti, cahaya golok pun seketika lenyap tak berbekas, pedang yang ada di tangan Mao Toa Sian Seng tahu-tahu sudah berada di belakang tengkuk akit. Bab 13. Nama dari Toa Siocia Hawa pedang serasa dingin menggidikan, ibaratnya lapisan salju di puncak bukit nun jauh di sana yang sepanjang tahun tak pernah meleleh, kau tak perlu menyentuhnya tapi dapat merasakan hawa dingin dari ujung pedang yang tajam, membuat darah dan tulang belulamu menjadi kaku dan membeku karena kedinginan. Pedang sesungguhnya memang dingin, tapi bila di tangan seorang yang benar-benar jago, baru akan memancarkan hawa pedang yang begini dingin dan menggidikan hati. Sebilah pedang menyambar datang dan tiba-tiba berhenti di tengah jalan, jaraknya dengan nadi besar di belakang leher akit tinggal setengah inci lagi. Nadi darahnya sedang berdenyut keras, otot-otot hijau di tepi nadi yang mengejang keluar pun ikut berdenyut keras. Akan tetapi orangnya sama sekali tidak bergerak. Sewaktu bergerak ia lebih cepat dari hembusan angin, tapi sewaktu berdiri tegak lebih kokoh dari bukit karang, tapi ada kalanya bukit karang pun akan longsor dan berguguran. Bibirnya telah merekah kekeringan, seperti batu-batu karang di atas puncak bukit yang merekah kena hembusan angin. Air mukanya persis seperti batu karang, sedikit pun tanpa pancaran emosi, kaku dan dingin. Apakah dia tak tahu kalau pedang itu menusuk satu inci lagi ke depan makadah segar dalam tubuhnya akan memancar keluar? Apakah ia benar-benar tidak takut mati? Terlepas apakah ia benar-benar tidak takut mati atau tidak, yang pasti kali ini dia pasti akan mampus. Ciuji Sian Seng menghembuskan napas panjang, atau ke menghembuskan pula napasnya panjang-panjang, mereka hanya menunggu tusukan dari mao Toa Sian Seng itu ditusukan lebih ke depan. Sepasang mata mao Toa Sian Seng menatap tajam-tajam urat nadi di belakang tengkuk yang sedang berdenyut keras itu, sinar matanya memancarkan suatu perubahan yang aneh sekali, seakan-akan penuh mengandung rasa benci yang mendalam, seolah-olah juga mengandung penuh penderitaan dan siksaan. Kenapa tusukan itu tidak dilanjutkan? Apa yang sedang dia nantikan? Ciuji Sian Seng mulai tak sabar, tiba-tiba ia berteriak, Hayo lanjutkan tusukanmu itu, jangan kau menguatirkan keselamatan jiwa kukutungan samurai di tangan akit masih berada setengah inci di atas tenggorokannya, tapi dalam genggamannya masih ada sebilah pedang, kembali ia berseru, aku yakin masih sanggup menghindari tusukannya itu mao Toa Sian Seng tidak memberikan reaksi apa-apa. Ciuji Sian Seng kembali berseru, sekalipun aku tak mampu menghindarkan diri, kau harus meminasakannya, selama orang ini belum mati, maka tiada jalan kehidupan lagi untuk kita, kita mau tak mau harus menyerempet bahaya untuk melanjutkan pertarungan ini Toa Tauke segera berteriak pula, tindakan semacam ini tak bisa dikatakan sebagai menyerempet bahaya lagi, Tapi, kesempatan yang kalian miliki jauh lebih besar daripada kesempatannya tiba-tiba mao Toa Sian Seng tertawa tergelak, gelak tertawanya itu sama anehnya seperti pancaran sinar matanya, pada saat ia mulai tertawa itulah pedangnya telah ditusuk ke depan, menusuk ke muka melewati sisi tengkuk akit dan menusuk bahu Ciuji Sian Seng. Teriying, pedang yang berada dalam genggaman Ciuji Sian Seng terjatuh ke tanah, darah kental berhamburan kemana-mana dan memercik di atas wajahnya sendiri. Raut wajahnya itu segera mengejang keras karena rasa kaget dan tercengang yang kelewat batas, tapi yang jelas terpancar adalah rasa gusarnya yang berkobar-kobar. Toa Tau Ki ikut pula melompat bangun dari tempat duduknya. Siapapun tidak menyangka akan terjadinya perubahan ini, siapapun tidak tahu kenapa mao Toa Sian Seng dapat berbuat demikian. Mungkin hanya dia sendiri dan akit saja yang tahu. Paras muka akit sama sekali tidak menampilkan emosi, rupanya perubahan tersebut sudah jauh berada dalam dugaannya. Tapi sinar matanya justru memancarkan cahaya penderitaan, bahkan penderitaan lebih mendalam daripada yang diderita mao Toa Sian Seng. Cahaya pedang berkelebat lewat, tahu-tahu pedang itu sudah dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Tiba-tiba mao Toa Sian Seng menghela napas panjang. A-a-a-a-i-i-i-i, bukankah sudah ada lima tahun kita tak pernah berjumpa muka perkataan itu ditujukan pada akit, tampaknya bukan saja mereka saling mengenal, bahkan merupakan pula sahabat karib selama banyak tahun. Kembali mao Toa Sian Seng berkata, selama banyak tahun ini apakah penghidupanmu bisa kau lewatkan secara baik-baik? Apakah pernah menderita sakit yang para sahabat yang sudah banyak tahun tak pernah berjumpa, tiba-tiba saja bertemu kembali antara satu dengan lainnya? Tentu saja kata-kata pertama yang diucapkan adalah saling menanyakan keadaan, pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang amat sederhana dan umum sekali. Tapi sewaktu mengucapkan kata-kata itu, tampaklah mimik wajahnya seakan-akan sedang menahan suatu penderitaan yang sangat hebat. Sepasang lengan akit mengepal kencang, bukan saja ia tidak berbicara, berpaling pun tidak. Kalau toh aku telah berhasil mengenalimu, kenapa kau masih belum mau berpaling juga, agar aku dapat menyaksikan wajahmu? Kembali mao Toa Sian Seng berkata, tiba-tiba akit pun menghala napas panjang. A-A-A-I-I-I, kalau toh kau telah mengenali diriku, buat apalagi memperhatikan wajahku kalau begitu, paling tidak kau pun harus melihat aku telah berubah menjadi seperti apa sekarang ini. Meskipun perkataan itu diucapkan dengan nada yang ringan, justru suaranya amat parau dan seperti orang yang sedang menjerit. Akhirnya akit telah memalingkan wajahnya, tapi begitu kepalanya berpaling, air mukanya segera berubah hebat. Yang sedang berdiri di hadapannya tak lebih hanya seorang kakek berambut putih, sesungguhnya tiada sesuatu yang aneh atau istimewa, atau menyeramkan hati orang. Tapi rasa kejut yang memancar keluar dari mimik wajahnya sekarang jauh lebih hebat daripada rasa kagetnya ketika bertemu dengan makhluk aneh yang menyeramkan. Ma Otoa Sian Seng kembali tertawa, suara tertawanya kedengaran jauh lebih aneh lagi. Coba lihatlah, bukankah aku sudah banyak berubah, katanya. Akhir ingin menjawab, tapi tak sepotong suara pun yang keluar dari tenggorokannya. Andai kata kita saling berjumpa di tengah jalan secara tidak sengaja, aku rasa belum tentu kau dapat mengenali diriku, kata Ma Otoa Sian Seng. Tiba-tiba ia berpaling dan bertanya kepada Toa Tauke, bukankah kau sedang keheranan, karena ia bisa begitu terperanjat ketika bertemu dengan ku barusan terpaksa Toa Tauke hanya mengangguk, ia tidak habis mengerti hubungan apakah yang sesungguhnya terjalin di antara mereka berdua. Ma Otoa Sian Seng kembali bertanya, coba kau lihatlah dia, berapa kira-kira usianya tahun ini Toa Tauke memperhatikan akit sekejap, kemudian dengan agak ragu menjawab, paling tidak baru berusia 20 tahunan, belum mencapai 30 tahun. Dan aku Toa Tauke memperhatikan pula rambutnya yang telah beruban serta wajahnya yang penuh keriput, meskipun dalam hati kecilnya ingin menyebut beberapa tahun lebih muda, Toh tak dapat menyebutnya terlalu sedikit. Bukankah kau melihat usiaku paling tidak sudah mencapai 60 tahunan, kata Ma Otoa Sian Seng tiba-tiba. Sekalipun kau sudah berusia 60 tahunan, tapi kelihatannya masih berusia sekitar 53-4 tahunan, buru-buru Toa Tauke menambahkan. Mendadak Ma Otoa Sian Seng tertawa terbahak-bahak, seakan-akan belum pernah mendengar cerita lelucon yang selucu itu, tapi dibalik suara tertawanya itu justru sama sekali tidak membawa nada tertawa, bahkan jauh lebih mirip orang yang sedang menangis. Toa Tauke memperhatikan dirinya sekejap, lalu memperhatikan pula diri Akit, katanya, apakah tebakanku keliru besar akhirnya Akit menghembuskan napas panjang? Katanya, aku termasuk Siomacan, tahun ini berusia 32 tahun dan dia ia lebih tua 3 tahun daripada diriku dengan rasa kageto atau kememperhatikannya. Karena siapapun tak akan percaya kalau orang yang berwajah penuh keriput dan berambut putih itu baru berusia 35 tahun, kenapa secepat itu ia berubah menjadi setua ini karena dendam sakit hati. Dendam sakit hati yang terlalu dalam, seperti juga kesedihan yang kelewat batas, selalu membuat proses ketuaan seseorang berlangsung jauh lebih cepat daripada siapapun. Toa Tauke memahami juga teori tersebut, tapi tak tahan kembali ia bertanya, siapa yang ia benci? Akulah yang ia benci kenapa ia sangat membenci dirimu, tanya Toa Tauke sambil menarik napas panjang-panjang untuk melegakan dadanya yang susah. Karena aku telah melarikan calon istrinya yang bakal dinikai paras muka akit kembali berubah menjadi tawar tanpa emosi, dengan hambar ia melanjutkan, waktu itu sesungguhnya aku berangkat ke rumahnya dengan tujuan untuk menyampaikan selamat kepadanya, tapi justru pada malam kedua setelah mereka tukar cincin, ku bawa kabur bakal bininya karena kau pun mencintai perempuan itu, tanya Toa Tauke. Akit tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tapi berkata lagi dengan suara dingin, setengah bulan kemudian setelah ku bawa kabur bakal bininya itu, aku pun kembali meninggalkannya. Ya kenapa kau harus melakukan perbuatan semacam ini karena aku senang jadi asal kau senang, maka perbuatan macam apapun akanku lakukan benar sekali lagi Toa Tauke menghembuskan napas panjang. A-A-A-I-I, sekarang aku jadi paham sekali apa yang kau pahami barusan ia tidak membunuhmu karena dia tidak ingin kau mati terlalu cepat, dia ingin membuatmu seperti dirinya merasakan penderitaan batin yang hebat dan mati secara pelan-pelan mendadak. Mau Toa Sian Seng menghentikan gelap tertawanya, lalu meraung keras, kentut busuk mamuto atau ketertegun. Tampaklah mau Toa Sian Seng sedang mengetpal sepasang tinjunya kencang-kencang, dengan pandangan metel, tak berkedip ditatapnya akit tajam-tajam, kemudian sepatah demi sepatah kata dia berkata, Aku harus membuatmu dapat melihat diriku, sebab aku harus membuatmu memahami akan satu persoalan akit sedang memperhatikan dengan seksama. Yang ku benci bukan dirimu melainkan diriku sendiri, kata mau Toa Sian Seng, sebab itu aku baru menyiksa diriku sendiri sehingga berubah menjadi begini rupa akit termenung sejenak, akhirnya pelan-pelan dia mengangguk. Ya, aku mengerti kau benar-benar sudah mengerti? Ya, aku benar-benar sudah mengerti kau dapat memaafkan diriku aku, aku sudah memaafkan dirimu semenjak dahulu mauto A Sian Seng menghembuskan napas panjang seakan-akan ia telah melepaskan suatu beban yang beribu-ribu kati beratnya dari atas bahunya. Kemudian ia menjatuhkan diri berlutut, berlutut di hadapan akit sembari bergumam, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Ciu Ji Sian Seng selama ini hanya memandang ke arahnya dengan wajah terkejut, tapi sekarang ia tak dapat mengendalikan diri lagi, segera bentaknya dengan gusar, ia telah melarikan binimu, kemudian meninggalkannya pula, tapi sekarang kau malah minta maaf kepadanya, kau malah minta kepadanya untuk memaafkan dirimu. Kau, kau, kenapa kau tidak membiarkan aku untuk membunuhnya tadi pedangnya sudah bergerak, ia sudah mempunyai kesempatan untuk turun tangan, ia dapat melihat bahwa perhatian akit sudah mulai dipecahkan oleh pembicaraannya. Tapi ia tak menyangka kalau sahabatnya malahan turun tangan menyelamatkan akit. Ma Oto A Sian Seng menghela nafas panjang. Aai, kau mengira aku betul-betul sedang menolongnya barusan, ia bertanya. Memangnya bukan, teriak Ciu Ji Sian Seng marah bersambung ke jilid sebelas.